Oke, halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk menghapus atau membatalkan dokumen whiting di printer ya teman-teman Kasusnya seperti itu ya Jadi, kalau teman-teman lihat disini saya akan tunjukkan contohnya Kita pergi ke menu file, kemudian kita pilih print Nah, teman-teman lihat disini bertuliskan offline satu dokumen whiting Ini akan menyebabkan nantinya begitu kita masukkan atau kita pasang USB printer ke laptop Ini langsung akan melakukan cetak ya teman-teman Bayangkan kalau disini banyak ya, tidak hanya satu lebih dari satu Ya, printer akan terus mencetak Nah, seperti itu Nah, sekarang tugas kita atau tujuan video ini adalah memberikan bagaimana supaya kita bisa menghapus dari dokumen whiting ini Permasalahannya kenapa ini terjadi Mungkin, satu, ketika teman-teman belum memasang USB-nya teman-teman sudah melakukan print seperti ini Nah, sehingga disini printernya tidak tersedia Kalau teman-teman lihat Nanti disini menjadi Dua ya Nah, menjadi dua dokumen whiting Atau memang printernya yang sedang error gitu ya teman-teman Intinya seperti itu Lantas bagaimana cara untuk menghapusnya Cara yang pertama teman-teman bisa Pergi ya Ketikan di search-nya ini Ketik printer Nah, printer and scanner Teman-teman pilih Kemudian teman-teman disini kan ada nih jenis-jenis dari tipe printernya Teman-teman cari Yang tadi disini mendapatkan dokumen whiting Berarti tadi absent ya Kalau teman-teman lihat disini tadi absent Berarti disini teman-teman klik yang absent Kemudian teman-teman pilih open queue Atau buka antrian Nah, disini ada dua antrian Tinggal teman-teman klik seperti ini Klik kanan Pilih cancel Pilih yes Dan sekarang sudah terhapus satu Atau cara cepatnya teman-teman bisa kesini Klik Kemudian disini ada icon printer Klik Klik kanan Kemudian pilih optionnya Nah, baru Klik kanan Pilih cancel Itu cara cepatnya Ya Seperti itu teman-teman Berlaku untuk semua jenis printer ya Gak hanya absent Kalau canon Kemudian hp Dan lain sebagainya Silahkan teman-teman coba Kalau nanti Windows 7 tuh Seperti ini ya Sama Tinggal pergi saja ke printersnya Ini device and printers Kemudian cari jenis Dari Printernya Klik kanan Pilih si watch printing Nah, nanti disini ada Kalau memang ada dokumen waitingnya Semoga tutorial ini bermanfaat Tuh teman-teman semua Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan kita